Hai baik jumpa lagi di channel sebroid pada video kali ini saya akan berbagi saja bagaimana cara kita memasang HSF stok Intel bawaan seperti ini ya ke prosesor disini ya saya bukan alih sih sebenarnya tapi karena saya sering bongkar-bongkar prosesor akhirnya saya tahu gitu ya gimana cara yang cepat dan mudah untuk memasang stokuler ini biasanya sih masalahnya di sini ya di pin-pin ini ini yang kadang susah masuk ataupun tidak masuk sebagian yang mengakibatkan suhu prosesor di sini tidak stabil ya kadang karena tidak rapat sama hatinya ini nih Oke pertama-tama sebelum kita pasang HSF ini pastikan hasilnya sudah kita bersihkan ya di gelap dengan alkohol ataupun tisu basah segala macamnya kemudian dibersihkan juga bagian CPU-nya ini dari bekas-bekas thermal paste yang lama ya yang kering itu biasanya ini harus bersih nih Oke selanjutnya kita pakai thermal paste yang baru ini kita kasih ke CPU nya disini oke sebesar ini cukup ya jangan terlalu banyak karena saya kalau terlalu banyak nantinya ke sini nih si thermal paste itu meluber ke pinggir pas dibuka lagi tuh jadi kalau konsulat sih enggak ya nggak mungkin konsulat karena thermal paste itu bukan konduktor cuma jadi disininya jadi lubang lebong aja kayak gitu nah kemudian ini kan posisinya seperti ini ya masuk nih ke dalam yang hitam itu ini semuanya harus dicabut dulu ya keluar kalau keras itu biasanya ininya panahnya itu belum dibuka ya kita putar panahnya ke kiri nah kemudian ditarik putar ke kiri tarik putar ke kiri tarik putar ke kiri tarik Oke seperti itu ya Nah ini yang hitam ini udah keluar semua kan setelah diputar ke kiri dan yang hitamnya nyeropot kita putar ke kanan dulu ini nah seperti itu ya tarik kanan semuanya tapi posisi hitamnya harus berada di dalam jangan nonton nah tarik kanan keempat-empatnya ya Oke setelah itu posisikan ini ya apa namanya kabel kipas ini di jalur yang paling dekat dengan soket yang ada di motherboardnya biasanya ada tanda ini CPU fan ya kalau di motherboardnya jadi posisinya harus lebih dekat karena kalau bisanya bersebarangan itu biasanya semrawut ya dan juga mudah masuk ke dalam tipas nantinya Oke kemudian ini kita paskan ya lubangnya ini jangan dulu ditekan sabar kita paskan semuanya nah ini sudah pas ya kemudian ini kita tekan tapi jangan di atas tekannya ya kalau saya sih ngunci biasanya di bawahnya dulu aja nih nah kayak gitu kemudian ditekan dari atas akan kunci ya otomatis kemudian yang sebelahnya lagi tapi berseberangan ya diagonal kita tekan kemudian ininya kita tekan juga yang atasnya nah terlihat ya di sini kita buktikan nah ini sudah masuk kemudian yang ini juga sudah masuk pasnya Oke nah setelah ini kan ini sudah direjung ya sudah istilahnya sudah masuk yang ini tinggal kayak tadi juga yang sebelahnya tapi langsung aja yang ini mau dari atas nah kayak gitu ya bukan otomatis deh nah usahakan si pananya itu di sebelah kanan ya jadi ini untuk membukakan ke sebelah kiri seperti itu nah jadi usahakan nguncinya ke kanan kayak gitu oke seperti ini ya jadi ini harus dicek bagian belakangnya ya supaya benar-benar yakin kalau ini sudah benar kepasang nah kalau misalnya ini ditaruh di casing kan nggak mungkin ya kita misalnya harus bongkar dulu motherboard mungkin saja sih benarnya tapi kalau misalnya males bongkar motherboard kita ugok-ugok aja seperti ini ya diugok-ugok kalau misalnya ada yang kerasa longgar itu perlu di tekan Oke seperti itu terakhir jangan lupa kipasnya percuma kalau misalnya kabar kipasnya nggak dimasukkan nanti tetap kegerahannya si saya punya itu baik demikian cara untuk memasang SF stok bawaannya semoga video ini menginspirasi jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum terima kasih telah menonton